Sementara itu, pemirsa permintaan peyem atau tape alami peningkatan saat bulan Ramadan. Tape yang diolah di desa Cigendel, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, biasanya dalam satu hari memproduksi sekitar 2 ton, namun di saat Ramadan bisa mencapai hingga 4 ton lebih. Tape atau peyem dalam bahasa Sunda, yang merupakan makanan khas tanah pasundan. Saat Ramadan, pesanan peyem meningkat hingga 100% dibandingkan dengan hari biasa. Tape yang diproduksi biasanya dalam satu hari hanya sekitar 2 ton, namun di bulan puasa ini satu harinya bisa mencapai hingga 4 ton lebih. Meski diproduksi di desa Cigendel, Sumedang, namun bahan baku tape tersebut selain dari wilayah Sumedang, untuk memenuhi pesanan konsumen terpaksa didatangkan dari daerah lain di luar Sumedang, yakni Sukabumi dan Subang. Menurut ade pembuat tape, perkembangannya meningkat pesanan tape sekitar tahun 2000 lalu hingga sekarang. Konsumennya tersebar di Sumedang juga luar kota Sumedang. Pengiriman tape di bulan puasa yaitu ke pasar-pasar di Sumedang hingga ke luar kota seperti Cerebon, Indramayu dan Garut.